Selasa 12 Desember 2017 Penyuluh sosial masyarakat ini merupakan perwakilan dari 118 desa sekabupaten Tabalong yang telah direkrut pemerintah melalui dinas sosial beberapa waktu lalu. PSM ini merupakan mitra pemerintah dalam memperluas jangkauan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani dalam sambutannya mengatakan penyuluh sosial berbasis kemasyarakatan ini merupakan garda terdepan pemerintah kabupaten Tabalong yang berperan membantu pemerintah mewujudkan kabupaten Tabalong yang agami sejahtera dan mandiri. Karena ini sekali lagi ya, ini yang saya belaskan, ini bukan PSM biasa. Ini adalah tenaga-tenaga inti yang bertugas, berperan, membantu pemerintah kabupaten Tabalong dalam memujudkan kabupaten Tabalong yang agami sejahtera dan mandiri. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Haji Yohani menyampaikan, di tahun 2018 mendatang, pihaknya akan kembali merekrut penyuluh sosial masyarakat untuk mengisi sejumlah desa yang belum ada penyuluhnya. Dalam kegiatan ini turut diserahkan secara simbolis ATK dan bantuan tali asih untuk penyuluh sosial masyarakat. TV Tabalong mengabarkan.